Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ikatan logam Simak penjelasan yang ibu sampaikan baik-baik ya Dan nanti kalian kerjakan tugasnya dengan baik Ikatan logam merupakan ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar atom-atom logam Yang perlu kalian ingat ikatan logam bukan merupakan ikatan ion bukan pula merupakan ikatan kovalen Jadi ikatan logam itu merupakan suatu bentuk ikatan yang berbeda Ikatan-ikatan yang terjadi antar atom logam dalam ikatan logam dapat dijelaskan melalui teori lautan elektron Dalam teori ini atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain Seperti yang sudah kita tahu bahwa atom logam biasanya memiliki sedikit elektron valensi Sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif Maka dari itu kulit terluar atom logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat yang kosong Sehingga elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas Sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi Atau suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom Tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain Nah elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam Jika diilustrasikan akan seperti ini Jadi elektron-elektron valensi dari atom-atom logam ini bebas bergerak kemana pun Bebas bergerak dari satu atom ke atom yang lain Sehingga diibaratkan atom-atom logam ini dikelilingi oleh lautan elektron Sehingga disebut teori lautan elektron Sekarang mari kita bahas lebih lanjut Proses pembentukan ikatan logam Jadi pada ikatan logam terjadi proses saling meminjam elektron Hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjam elektron valensinya ini Tidak hanya antara dua Melainkan beberapa atom Tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas Nah setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai bersama Dengan demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan Jarak antara atom ini akan tetap sama Maksudnya Jika ada atom yang bergerak menjauh Maka gaya tarik-menarik Akan menariknya kembali ke posisi semula Dan jika bergerak terlalu mendekat Maka akan timbul gaya tolak-menolak Karena inti-inti atom bergerak terlalu dekat Padahal muatan listriknya sama Sehingga kedudukan atom relatif terhadap atom lain akan tetap Pada ikatan logam Inti-inti atom bergerak tertentu dan terletak beraturan Sedangkan elektron yang saling dipinjamkan Seolah-olah membentuk kabut elektron Ikatan antara atom-atom yang terbentuk pada ikatan logam Ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap sifat-sifat logam Sifat-sifat logam yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya Logam memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi Atau dengan kata lain Logam itu merupakan konduktor listrik dan panas yang baik Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang sudah ibu jelaskan tadi Bahwa di dalam suatu susunan atom-atom logam Banyak terdapat elektron yang bebas bergerak Elektron yang bebas bergerak tersebut dapat menjadi agen penghantar listrik dan panas Kemudian secara fisik Logam juga memiliki sifat berkilau dan memantulkan cahaya Mengapa demikian? Karena ketika suatu logam terkena paparan cahaya tampak Maka elektron valensi yang berada di permukaan logam Akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi Elektron yang sudah tereksitasi ini Bisa kembali lagi ke posisi semula atau ke posisi brown state Ketika elektron kembali ke posisi brown state Dia akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik Yang menyebabkan efek ilau pada logam Sifat logam berikutnya adalah Ulat dapat ditempat dan diulur menjadi kawat Kenapa demikian? Karena ketika logam ditempat Lautan elektron pada kristal logam Memegang erat ion-ion positif pada logam Sehingga apabila dipukul atau ditempat Logam tidak akan pecah tercerai berai Tetapi hanya bergeser atau terlihat bekok Berikutnya logam berwujud padat Mengapa demikian? Karena atom logam bisa berikatan sambung-menyambung Ke segala arah Sehingga menjadi molekul yang besar sekali Satu atom logam akan dapat berikatan dengan beberapa atom lain di sekitarnya Nah anak-anak Sekian pembelajaran kimia hari ini Apabila ada hal yang ingin ditanyakan Silahkan di Jabri Atau bisa kalian tanyakan lewat forum WA Group ya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton